Jep JL, ini banyak banget nih, akhir ini, apalagi di tahun 2023, itu akan banyak banget Jep JL masuk, kurang lebih sekitar 60 unit ke Indonesia Dan ini salah satu hal yang akan aku bagikan, yaitu hal penting banget, sebelum nih, para owner Jep JL itu ketipu Wah, kok bisa? Apa itu? Tonton terus videonya, sampai habis Apa tuh ketipu-tipu? Nah, jadi gini, karena kan modifikasi tahap pertama, sebuah mobil Jep JL itu pasti berangkat di bumper Ya dong, biar tampilan looksnya itu langsung berubah total, tapi di kantong masih aman, jadi gak banyak-banyak perubahan nih Oke, ini ngomong-ngomong soal bumper, di depan aku nih udah ada 2 bumper guys Yang satu sudah terpasang, original Amerika, dan yang satu lagi ini yang versi Cina Tapi sama-sama modelnya, mirip banget guys, kalau yang sekarang ya Nah, yang pertama aku akan jelasin ke kalian nih Kenapa kalian harus beli yang original? Jawabannya adalah karena soal kualitas, dan juga pastinya ini tuh lebih keren Profilnya tuh kelihatan lebih gagah Tapi gak cuma itu doang sih, aku pengen kasih tau ke kalian nih Perbedaan antara bumper original dengan bumper yang Cina Yang pertama, kita lihat dari yang bagian mencolok, yang warna merah, yaitu tanduknya guys Tanduk bumper original Cina, dia cenderung warna merahnya itu merah padam Kayak merah ati bisa kita bilang, agak keping-pingan sedikit gitu guys Kalau yang original, tanduknya itu warna merah, merahnya ini merah darah Kayak gini nih, merah terang kan, merah pekat Sama kayak logo Wins dari Warren ini guys Jadi kalian bisa bandingin aja tuh Terus, yang kedua, profil dari baut dan juga murnya Kalau yang original, profil dia itu lebih tebel dan lebih rapi Dibeda dengan dibandingin yang Cina nih Yang Cina dia profil, bautnya dia lebih rendah Dan untuk ringnya sendiri, dia tuh gak rapi, dia berada di luar Lalu, yang berikutnya adalah untuk catnya guys Catnya untuk original, ini harus dipegang langsung sih Dia tuh agak kasar, kayak ada butiran-butiran pasirnya kayak gitu Kalau yang Cina, dia cenderung halus guys Halus, beda banget Lalu kalau warna cat, ya kurang lebih buat mata-mata orang awam Masih gak keliatan, masih jauh sama lah bisa dibilang kayak gitu ya Tapi kalau kita udah biasa lihat, udah tau nih Oh ini merahnya, sorry Oh ini hitamnya, hitam ori Oh ini hitamnya, hitam Cina Keliatan lah pokoknya Terus, yang pasti tebal materialnya itu beda guys Kalau yang original ini, dia lebih tebal Kalau yang Cina, dia emang cenderung agak tipis Tapi kalau dipegang pake tangan biasa, itu gak keliatan Mesti diukur pake kaliper Jadi keliatan nih, dia tebelnya tuh semana Lalu yang terakhir, yaitu bagian fog lamp Kalau fog lamp di bumper original ini, dia tuh dapet guys Sementara kalau yang di Cina, itu gak dapet fog lampnya Jadi ya kurang lebih itu aja yang aku bisa bagiin ke kalian Perbedaan antara Jeep JL Anniversary Bumpernya dengan Jeep JL Anniversary Tapi ini yang Cina Kayak gitu Dan yaudah nih, kalau kalian suka konten kayak gini Bisa di Instagram di add peony Jeep Kalian bisa telepon kita juga nih Di 0822 11 101 101 Jadi perlu dicatat ya Ini aku ringkas sekali lagi Yang pertama, tanduk Ori warna merah Yang kedua, profil dari mur dan bautnya itu lebih tebal Lebih rapi juga Yang ketiga, cat kasar Yang keempat, dia tuh lebih tebal Dan yang kelima Untuk dia, yang Ori, itu dapet fog lamp Jadi kurang lebih itu dia perbedaannya Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax